Meski ada imbauan untuk melaksanakan sholat idul fitri di rumah masing-masing, sejumlah wilayah di Indonesia tetap melaksanakan ibadah id berjamaah, baik di masjid maupun lapangan terbuka. Jemaah menaati protokol kesehatan dalam pelaksanaan ibadah sholat idul fitri. Kabupaten Bolaang, Mongondo Timur, Sulawesi Utara menjadi salah satu daerah yang melaksanakan sholat id berjamaah, baik di masjid maupun di lapangan terbuka. Meski Majelis Ulama Indonesia telah mengimbau pelaksanaan sholat id di rumah masing-masing, kuda memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bahkan Bupati Bolaang, Sehan Lanjar, menjadi kotib dalam sholat yang berlangsung di lapangan Kokeluman Tutoyan. Keputusan mengizinkan pelaksanaan sholat id berjamaah diambil karena Kabupaten Bolaang saat ini termasuk daerah zona aman COVID-19. Pemerintah pun itu dalam bentuk jimbawan, demikian juga majelis ulama, sama, tidak saling tumpang tindih. Tapi majelis ulama kemudian memberikan ruang kepada wilayah-wilayah yang zona biru, yang bukan wilayah penyebaran, itu dapat melakukan sholat baik di masjid atau lapangan-lapangan dengan ketentuan tetap memantuhi protokol. Warga Dusun Singgang, Desa Bakal Rejo, Kecamatan Sugiyo, Lamongan, Jawa Timur, menggelar salat idul fitri di lapangan setempat. Sebelum memasuki area salat, jemaah menjalani pemindaian suhu. Takmir juga menetapkan pembatasan jarak antar jemaah sesuai protokol COVID-19. Kuda mengantisipasi situasi darurat, takmir juga menyediakan satu unit ambulans di lokasi salat. Jemaah kami adalah jemaah yang sangat tertib, disiplin, mengikuti aturan pemerintah, sehingga kami berani untuk melaksanakan ini. Sementara salat id berjemaah di Pandeklang, Banten dilaksanakan, salah satunya di Masjid Agung Ar Rahman. Keputusan menggelar salat id berjemaah sesuai surat edaran Majelis Ulama Indonesia. Jemaah menjalani pemeriksaan kesehatan di tiga pintu masuk masjid sebelum pelaksanaan salat id. Pelaksanaan salat id dijaga ketat petugas gabungan. Pertama, dibintang kepada jemaah supaya cuci tangan, menggunakan sabun dengan air yang mengalir itu yang pertama. Yang kedua, sebelum berangkat ke sini, diharapkan para jemaah itu berwuduk di rumahnya masing-masing. Ternyata saya perhatikan dari tadi, tidak ada yang berwuduk di sini, berwuduk di rumahnya masing-masing. Yang ketiganya, Alhamdulillah, para jemaah di saya lihat ini sudah membawa sejadah masing-masing. Dewan Kemakmuran Masjid mengimbau jemaah segera pulang setelah melaksanakan salat id, serta tidak berjabat tangan dengan jemaah lain. Di meliputan, Kawanwa TV, JTV, dan Jawapos TV.